Intro Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan tetap semangat Kali ini kita akan membahas tentang peraturan baris berbaris menggunakan tongkat Intro Silahkan ambil posisi yang nyaman, kita akan belajar santai tapi serius Baris berbaris menggunakan tongkat Pelaksanaan kegiatan baris berbaris atau PBB dalam keperamukaan dapat juga menggunakan tongkat pramuka Sebagai mana diketahui, pada pramuka golongan penggalang, tongkat pramuka menjadi sebuah kelengkapan Dalam satu regu penggalang, pemimpin regu membawa tongkat pramuka yang dipasangi bendera regu Anggota regu lainnya pun bisa ikut membawa tongkat pramuka masing-masing Tongkat pramuka yang dibawa oleh regu pramuka penggalang ini bisa digunakan sebagai penunjang berbagai kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh regu tersebut Seperti digunakan untuk membuat drag bar atau tandu darurat, membuat pionering atau bangunan darurat, kegiatan halang rintang, dan lain sebagainya Ketika sebuah regu pramuka penggalang sedang membawa tongkat dan harus melaksanakan baris berbaris Ataupun melakukan beberapa gerakan dari peraturan baris berbaris, diperlukan aturan dan tata jarak khusus Baris berbaris dengan menggunakan tongkat ini memiliki tata cara dan pedoman tersendiri yang telah diatur oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Baris berbaris menggunakan tongkat Yang pertama adalah sikap sempurna Aba-aba dari sikap sempurna adalah siap gerak Pelaksanaannya, pertama, tongkat dipegang tangan kanan seperti memegang pensil waktu akan menulis Kemudian, tongkat tegak lurus berdiri di atas tanah di samping sepatu sebelah kanan Kedua, sikap akan mengadakan gerakan Aba-abanya adalah hadap kiri, gerak, atau hadap kanan, gerak Atau aba-aba balik, misalnya balik kanan, gerak Pelaksanaannya, pertama, tongkat diangkat lurus ke atas dengan tangan memegang setinggi ikat pinggang Gerakan berikutnya, misalnya memberi salam biasa menghadap kanan atau kiri, kemudian balik kanan, dan lain sebagainya Berikutnya, sikap memberi salam biasa Contoh abah-abahnya, kepada pembina, hormat, gerak Pelaksanaannya, tongkat diangkat lurus ke atas dengan tangan menggenggam setinggi pinggang Kemudian, tangan kiri didetakkan rata depan dada Telapak tangan menghadap ke bawah, ujung ibu jari menempel pada tongkat Kemudian, pandangan lurus menuju kepada yang diberi salam Berikutnya adalah, sikap memberi salam hormat dan salam janji Contoh abah-abahnya, misalnya Kepada bapak presiden, hormat, gerak Atau contoh yang lain, kepada sang merah putih, hormat, gerak Atau kepada jenazah, misalnya Kepada jenazah, hormat, gerak Untuk pelaksanaannya, tongkat dipindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri Dimiringkan di depan dada dengan bagian atasnya ke kiri Tangan kanan memberi salam hormat atau salam janji Berikutnya, yakni sikap untuk gerakan maju jalan atau lari jalan Contoh abah-abahnya, maju jalan Atau lari jalan Pelaksanaannya, tongkat dipegang tangan kanan dan tangan kiri di depan dada Dimiringkan dengan bagian atasnya ke kiri Kemudian, tangan kanan setinggi ingkat pinggang Tangan kiri di depan dada sebelah kiri Berikutnya adalah, sikap sedang berjalan atau lari Contoh abah-abahnya adalah, maju jalan atau lari jalan Pelaksanaannya, tongkat diberingkan di depan dada dengan bagian atasnya ke kiri Kemudian, mengikuti abah-abah maju jalan atau lari jalan Berikutnya, cara membawa tongkat pramuka tanpa mengikuti abah-abah baris berbaris Sikap jalan santai menggunakan tongkat Untuk pelaksanaannya, dapat diikat dengan tali Kemudian, jika sedang berjalan jauh Ketiga, sedang berbaris dengan abah-abah bebas atau santai Berikutnya, sikap istirahat di tempat Abah-abahnya, istirahat di tempat Gerak Pelaksanaannya, kaki kanan dan kaki kiri direnggangkan Kemudian, tangan kanan memegang tongkat yang diberingkan dengan bagian atasnya ke kanan Dan tangan kiri berada bebas di belakang Berikutnya adalah, sikap lencang kanan Abah-abah perintahnya adalah, lencang kanan Gerak Pelaksanaannya, pertama, tongkat dipindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri Kemudian, dimiringkan ke depan dada dengan bagian atasnya ke kiri Kemudian, tangan kanan mengambil jalan satu lengan Tangan mengepal dan menyentuh bahu kiri kawan yang di sebelahnya Kemudian, pandangan melihat ke kanan dan luruskan Sekarang saatnya, kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi Coba praktikan beberapa abah-abah dalam baris-bebaris menggunakan tongkat bersama regumu di depan pembina Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita refleksi si jenak Agar kita senantiasa termotivasi dan tetap semangat di dalam keperamukaan Menjadi pemimpin adalah tujuan dari seorang anggota pramuka Kami di pramuka dididik untuk menghadapi kerasnya kehidupan Karena kami sadar, menjalani hidup bahagia itu perlu banyak belajar Tetap semangat See you next time Salam Pramuka